Terima kasih. 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 sama dengan negara lain nah namun ternyata dalam pelaksanaannya politik luar negeri pada masa demokrasi terpimpin ini lebih condong ke alah blok timur atau maksudnya disini mengarah kepada kerjasama yang dilakukan dengan negara-negara komunis seperti Minas Soviet Rusia, kemudian Republik Rakyat Tiongkok, China Kamboja dan juga sebenarnya ini malah menjadi penyimpangan terhadap politik luar negeri Indonesia yang harusnya kita istilahnya negara kita kan ideologinya adalah Pancasila, jadi sebenarnya kalau politik luar negeri itu tidak harus berlandesan kepada komunis nah itu akhirnya menjadi sebuah penyimpangan masa demokrasi terpimpin ini ditraktikan politik luar negerinya berlandeskan kepada diri revolusioner nah apa maksudnya disini revolusioner nah jadi revolusioner ini maksudnya pada masa ini sering sekali terjadi ketegangan atau konfrontasi antara negara Indonesia salah satu contohnya nanti adalah konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia nah ini nanti ya terlihat dari bentuk kebijakan yang mengarah kepada kebijakan luar negeri masa demokrasi terpimpin nah pada saat itu Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah doktrin nah jadi maksud doktrin ini adalah sebuah pandangan pemikiran politik baru yang saat itu dia mengatakan bahwa dunia itu sebenarnya terbagi menjadi dua yaitu yang pertama Odevo apa itu maksudnya Odevo Ode Establishet Coach kekuatan negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme nah kolonialisme itu artinya menguasai suatu wilayah sedangkan imperialisme itu adalah penguasaan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya yang keseluruhan dari suatu negara jadi maksudnya disini kekuatan negara yang melakukan kolonialisme itu adalah kekuatan negara-negara yang ada di Eropa maupun di Amerika karena kebanyakan kolonialisme dan imperialisme itu terjadi dari bangsa Eropa nah kemudian yang kedua Nevo kekuatan negara baru seperti Asia dan Afrika nah hingga disini menyebutkan Asia-Afrika seperti kita jadi kita pada masa itu menurut Presiden Soekarno tergolong ke dalam dunia Nevo New Emerging Forge kekuatan negara yang seperti Asia dan Afrika nah hingga menyatakan bahwa Soekarno menyegaskan ketegangan di dunia yang terjadi itu didasarkan pada kekuatan Odevo dan kekuatan yang baru bangkit atau Nevo sebenarnya dokter ini mengarah kepada sesuatu penyimpangan yang terjadi dalam kepemimpinan seorang Presiden nah kemudian ini ada beberapa kebijakan dari masa demokrasi terpimpin yang ternyata ada beberapa hal yang mengalami penyimpangan penyimpangan salah satunya yang pertama adalah memutus hubungan di politik dengan Belanda 17 Agustus 1996 walaupun sebenarnya Indonesia sudah menjadi negara merdeka dan diakui oleh Belanda pada konferensi Meja Bundar tepatnya 27 Desember 1949 dan menyatakan secara resmi diumumkan 17 Agustus 1950 namun pada berikutnya pun kita masih tetap menjalin hubungan diplomatik nah hubungan diplomatik ini berhubungan dengan hubungan-hubungan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya jadi pada dasarnya disini walaupun kita maksudnya disini Belanda adalah negara yang menjajah kita namun kita pun tetap melakukan hubungan diplomatik namun disini diputus dengan berbagai macam alasan salah satunya nanti alasan tentang masalah Irian Barat jadi masalah Irian Barat yang menyebabkan akhirnya kita disitu memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda sementara ya pada masa itu nah kemudian yang kedua nah ini sifat yang bersifat positif yang mengarah kepada bentuk perdamaian dari kepada kebijakan luar negeri masa demokrasi terpimpin yaitu mengirim kontengan pasukan perdamaian atau yang saat itu disebut pasukan Garuda II ke wilayah Kongo pada 10 September 1960 nah ini bentuk wujud kita ikut terlibat dalam ramai dunia nah yang ketiga disini ikut terlibat dalam pemakan atau pembuat dari gerakan non-blok GNB pada September 1961 maksud dari gerakan non-blok ini adalah gerakan yang yang mengarah tidak memihak kepada blok timur yang yang didominasi oleh UNSOP dan blok barat yang didominasi oleh Amerika Serikat yang pada saat itu mereka mengalami yang disebut perang dingin pasca terjadinya perang dunia kedua jadi disitu akhirnya kita orang yang tergerak hati Indonesia untuk tidak melibatkan diri terhadap gerakan dua hal ini namun disini akhirnya terjadi penyimpangan itu tadi mulanya muncul disini politik luar negeri pada masa demokrasi yang lebih condong ke blok timur nah padahal kita kan pemerkasa GNB akhirnya itu tadi terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya nah yang keempat kontrasi dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 1963 ini ketegangan ketegangan terutama hal ini disebabkan karena pada masa itu Malaysia ingin mengambil wilayah-wilayah sekitar Singapura atau melakukan kolonialisme nah hal itu kan dianggap sebagai bentuk penjajahan nah negara Indonesia adalah negara yang sangat menentang bentuk penjajahan maupun kolonialisme dengan cara apapun sehingga istilahnya Indonesia disini merasa marah dengan Malaysia lalu kemudian terjadi kesegangan hingga akhirnya berlanjut kepada organisasi perserikatan bangsa-bangsa atau PBB nah disitu dimana Indonesia menyatakan diri keluar dari PBB tempatnya pada tanggal 7 Januari 1965 nah penyebab daripada keluar dari PBB tadi karena disitu konfrontasi yang terjadi dengan Malaysia yang kedua Malaysia ditetapkan sebagai Dewa Tindak Tetap Amanan PBB yang akhirnya membuat Indonesia gerah dengan perbuatan yang dilakukan oleh Malaysia karena Malaysia melakukan kolonialisme terhadap wilayah-wilayah kecil atau pulau-pulau kecil sekitar Singapura nah yang keenam ini sangatlah menonjol daripada penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi terpintih yaitu mempraktekan politik luar negeri yang condong condong itu mengarah ya artinya condong ke negara sosialis komunis nah sosialis komunis ini adalah sebuah ideologi atau pandangan suatu negara nah maka kita tahu bahwa sebenarnya ideologi atau pandangan daripada bangsa Indonesia itu sendiri adalah ideologi Pancasila sangat jauh dengan adanya sosialis dan komunis nah malah kita mempraktekan diri dengan nah itu bentuk penyimpangan yang sangat nampak pada masa demokrasi terpimpin nah ini membuktikan dengan adanya hubungan politik ekonomi sosial budaya poros Jakarta Peking Peking ini ada di Republik Rakyat Tiongkok atau Cina dan poros Jakarta PNH Indonesia Kemboza Vietnam Utara Republik Rakyat Tiongkok dan Korea Utara yang merupakan negara yang menerapkan ideologi komunis di negaranya nah itu menerapkan bahwa kita disini akhirnya kok Indonesia politik luar negerinya mengarah kepada kerjasama yang dengan negara-negara sosial komunis yang sebenarnya tidak sesuai dengan ideologi bangsa itu Pancasila nah kemudian disini akhirnya sistem politik pemerintahan pada masa demokrasi Peking Menyimpang daripada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jadi ini adalah penjelasan tentang kisih-kisih mengenai penyimpangan politik luar negeri pada masa demokrasi kepemimpin kalau mau dicatat silahkan dulu dicatat beberapa sebelum ibu akan melanjutkan pada pembahasan berikutnya yang juga masih berhubungan dengan kisih-kisih mengenai IPS sejarah yang sudah dikirimkan tadi salah satunya melalui teman kalian yang mengirimkan tentang kisih-kisih IPS hai dikatan lokat anda yang yang pergi ikan dikatan seksih-kaut dikatan dikatan selamat menikmati yaitu tentang mendeskripsikan perkembangan politik pada masa reformasi pada tahun 1998 hingga separang reformasi kalau kita lihat disini, ini masa yang sebenarnya di kisih-kisih IPS ini menjelaskan tentang masa pembaharuan dalam kehidupan Indonesia yang lebih baik, lebih baru karena gerakan ini jelaslah kalau kita ketahui bahwa pada masa sebelumnya yaitu masa yang disebut sebagai masa order baru dimana masa order baru itu terjadi pada tahun tahun 1965 hingga tahun 1998 kurang lebih dari 32 tahun dimana masa kepemimpinan yang dipimpin oleh Bapak Soeharto yang mengakhirkan disitu banyaknya berbagai macam permasalahan ataupun keluhan-keluhan dari pada rakyat Indonesia pada masa itu kita lihat disini pengertian reformasi reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama menuju tatanan dari kehidupan baru yang lebih baik nah gerakan ini terjadi di Indonesia di awli tahun 1998 yang merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pemperharuan terutama perbaikan dalam kehidupan politik atau pemerintahan ekonomi, sosial, dan budaya nah yang kemudian juga kita kilas balik latar belakang daripada masa reformasi ini sendiri terjadi karena banyaknya disini nah kita lihat gambar tuntutan-tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat agar adanya bentuk selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih